selamat menikmati 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 dan mudah-mudahan setengah ke depan hari-hari ke depan syukur kita atas nikmat yang sebelumnya Allah tambah mudah-mudahan semakin terasa nikmat oleh kita ma'asyur kiram yang dirahmati yang dirahmati Allah malam ini seperti malam yang lalu juga kalau kemarin imamnya Palestina malam ini dari Sudan jadi saya betul-betul beruntung imamnya dua-duanya dari luar negeri dan masya Allah sama-sama bacaannya indah walaupun berbeda versi satu irama Palestina yang satu dengan irama padang padang pasir Sudan cuma ada sedikit kemiripan sama-sama sama-sama pendek juga baru naikta kilo langsung langsung direm tapi lumayan agak lebih dari yang kemarin mudah-mudahan ambil ansur ya ya malam ini insya Allah baru seperempat ya seperempat jus besok malam dua perempat kalau bilang setengah banyak dua perempat samanya bang ya nah dua perempat berarti ini juga isyarat bahwa kajian tak boleh panjang-panjang juga tak boleh panjang insya Allah setengah jam aja atau panjang sampai selesai insya Allah kau muslimin yang rahmati Allah apa yang membuat kita menikmati beribadah itu subhanallah yang mungkin beribadah sekali sepekat dua kali sepekat puasa berat tapi ini sebulan terasa tidak begitu berat ditambah dengan ibadah-ibadah lain lagi siang puasa malam malam qiyamu ramadah tetapi subhanallah kita lihat ya hari-hari ini semangat masya Allah jemaah tidak suruh entah apa ya seolah malam saya tidak tahu mudah-mudahan semakin putaran akhir semakin ramai apa yang membuat kita bersemangat kaum muslim yang rahmati Allah yang pertama karena memang iman iman itu bila sampai menyentuh hati dan sanubari kita membuat taat kepada Allah itu menjadi indah ni'mat Allah yang Nabi yang katakan ada tiga perkara bila terdapat pada diri seseorang dia akan merasakan nikmatnya iman manisnya iman tuan-tuan dan perempuan masih ingat barangkali definisi manisnya iman itu halawatul iman istilzadu taat seperti kata iman nawawi rahimullah melasakan lezatnya ketaatan kalau makanan lezat orang makan di rumah makan iku makan loma iku minum sodoknya ditambah suasana yang indah dan bersemangat jadi makan loma bayu loma layla labia loma sudah makan lawayu doangnya awak nak makan loma sudah itu bayu sana loma tiba-tiba khasan lawayu doang awak cito nak teraktir doang awak nak teraktir doang Allah mustahil jadi kalau muslim di rahmati Allah terasa lezatnya ketaatan itu dan siap menahan kesulitan dan keberat apa namanya beban beratnya terasa ringan ma'asal insya insya Allah bakal habis tengah belum lagi paket ini paket itu tapi subhanallah walaupun demikian banyak pengeluaran tapi nikmat dari seorang nyumpayar piti banyak isau labir tapi tidak piti tidak banyak tapi isau hilang karena merasakan lezatnya ketaatan itu ma'asyur kiram yang dirahmati Allah ini sebenarnya nikmat Allah yang kita syukuri makanya ketika ada seorang mengatakan Allahumma lakal hamdu ala ma'an amta aliyya min ni'matin ya Allah bagimu segala puji atas segala nikmat yang kau beri kepada aku wa akhairu wakhairu zalika kullih an akula lakal hamdu dan yang terbaik dari seluruh nikmat itu aku bisa mengatakan bagimu segala puji Allah kita berbuat baik Allah yang kita puji kenapa kita salat tapi baca Alhamdulillah Allah yang dipuji kita bersadaqah kita baca Allah yang dipuji kenapa karena kita bisa salat itu nikmat Allah kita bisa berpuasa itu nikmat Allah kita bisa bersadaqah itu nikmat Allah dan kita bisa memuji itu nikmat Allah cuman lihat kaum muslimin masih ingat kisah kemarin sudah kita kisah sebutkan Alulah dia lupa tak ada dua orang yang Allah beri nikmat yang tak pernah diberi kepada hamba Allah yang lain yang satu memuji Allah yang satu memelakangi Allah kan sudah kan Allah subhanallah kalau itu kalau sudah berulang berarti kalau belum lihat satu namanya Sulaiman AS kerajaannya tak pernah diberikan seperti itu kepada Nabi manapun kau cerita kan bang cekong ke apa kamu lupa jawab lupa lagi Nabi Sulaiman AS Allah berikan kepadanya kerajaan Rabbi habli mulkan layam bagili ahadin miba'adi ya Allah berikan karunia kepada kekerajaan yang tidak diberikan pada orang setelah aku makanya baginda Nabi AS hadith sahib Bukhari ketika Nabi diganggu oleh syaitan sedang salat menintas syaitan di depannya ditangkap oleh Nabi lehernya dicekik oleh Nabi AS sampai ludahnya meledih di tangan Nabi AS lalu Nabi teringat Lala 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 zakart da'wati akhi Rabbi habli miladun ka maaf Rabbi habli mulka lain bagili ahdi miba'adi ya Rabbi beriku kerajaan yang tak kau berikan kepada seorang pun setelahku saya pasti akan berdoa kepada Allah supaya dia diperlihatkan dalam bentuk aslinya lalu saya ikatkan di tiang masjid Nabawi jadi main anak-anak Madinah eh podong main leluh lebih baik main main syaitan kita subhanallah insyaAllah kita sedang salat di Palestina atau di Sudan Selatan Sudan Selatan sebetul tum-tum belajar ini pelatihan bisa salat di tengah di tengah serangan-serangan Allah mustahil semoga Allah berhidayah kepada saudara-saudara kita Nabi Sulaiman pekerjanya bala tenteranya dari kalangan syaitan jadi pekerja diberikan kenderaan angin diberikan bisa memahami segala bahasa bukan hanya bahasa manusia tapi juga bahasa bahasa hewan nah ketika dia mendapatkan ni'mat itu di saat Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya melalui salah seorang hambanya yang yang berkata ilmu minal kitab aku bisa mendatangkan istana bilqis itu dalam sekejap matamu padahal jin hanya bisa sebelum berdiri mana lama berdiri atau berkedap berkedip mata berdiri lebih lama berarti ilmu manusia lebih tinggi dari ilmu jin cuman kita jin karena tidak pedih selalu minta sama itu masalahnya makanya manusia karena tidak tahu dia lebih mulia dari jin akhirnya dia minta merendah sama jin akhirnya bazaduh murahaka mereka tambah sulit ini kalau kita tidak tahu kita punya kelebihan lalu merendah ke orang yang dibawa akhirnya kita menjadi paling inilah dibawa awak dibawa tidak paling bawa kita paham tidak awak punya kemuliaan tapi merendah diapun orang rendah akhirnya kita paling rendah makanya merugi orang-orang yang minta dipelihara oleh jin bunyinya dia pelihara jin tapi dia bayar opeti sama jin kalau tidak percaya cobalah ada yang gratis sama jin kecuali Nabi Sulaiman tidak diberikan kepada selainnya tadkala dia melihat istana atau singgah sana bilqis berada tepat di depan matanya dia saksikan lalu dia berkata Ya Rabbi apa belum disini dia bukan berkata yang tadi kerunia ketika dia melihat istana itu apa namanya tempat raja singgah sananya itu sudah berada di depan matanya lalu dia berkata ini adalah kerunia Rabku kerunia Rabku dia kembalikan kepada Allah dan ini nikmat akhir ketika kita mengakui bahwa kita diberi nikmat oleh Allah SWT inilah yang nikmat sebenarnya orang yang merasakan ini merasakan dia dapat nikmat dan menikmati nikmat itu untuk menguji saya apakah saya bersyukur atau kufur kemudian di saat bulimu فَلَمَّا أَتَوْ عَلَا وَادِ النَّمْلَةِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ di saat mereka masuk ke dalam lembah semut raja semut berkata di bala tentera Sulaiman ada yang tahu syaitan pun tidak tahu tapi Sulaiman mendengar dan faham masuk ke sarang-sarang kalian لا يَحْتِمَنَّكُمْ Sulaiman jangan kalian sampai dilumatkan oleh tentara Sulaiman وَجُنُودُ Sulaiman dan pala tenteranya وَهُمْ لَا يَسْعُرُون padahal mereka tidak menyadarinya tapi Nabi Sulaiman menyadarinya kalau dia hentikan pasukan فَتَبَسْتَ مَضَحِقًا مِنْقَوْلِهُ dia mendengar perkataan semut itu dia tersenyum tersenyum subhanallah sebab kalau seandainya bukan karena nikmat Allah dia tidak tahu berapa banyak makhluk Allah yang akan dihancurkan tetapi dengan ilmu yang Allah berikan dia bisa selamatkan dia tahan pasukannya apa jawab ada apa mendapat nikmat seperti itu kembali dia mengatakan رَبِّ أَوْزِعْنِهُ يَا رَبِّي تَعْنَمْ دَلَمْ جِوَاكُوْ dorongan الْوَزِعْ yaitu dorongan dari dalam diri أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَنْ لَتِعْنَمْ تَعْلَيَا agar saya bersyukur atas nikmat yang kau belikan kepada aku bersyukur bersyukur atas nikmat yang kau berikan sebab banyak yang tidak menyadari nikmat itu ma'asyur al-kiram di rahmati Allah subhanahu wa ta'ala وَقَلِلُ مِنْ إِبَادِيَا الشَّكُرَ lalu وَأَنْ أَمَلَ صَلِحًا dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku وَأَنْ أَمَلَ صَلِحًا dan agar aku bisa beramal صَلِح memuji Allah kemudian menggunakan nikmat itu untuk beramal صَلِحًا وَأَدْخِلْنِ تَرْضَهُ يَنْكُوْ رِضَي وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي إِبَادِكَ الصَّلِحٍ dan masukkan aku dengan rahmatmu bukan dengan usahaku subhanallah dengan rahmatmu ya Allah bukan dengan usahaku فِي إِبَادِكَ الصَّلِحٍ dalam golongan hamba-hambamu yang salih dengan rahmat Allah bukan dengan amal kita bukan dengan amal kita amal kita berapa tahun dirakan oleh Nabi kita AS dari umat terdahulu seorang beribadah 500 tahun lamanya dia tidak keluar dari tempat ibadahnya kecuali hari ahad untuk mencari kebutuhannya setiap hari di masjid namanya Mosa Ma'a waktu itu kan setiap hari tempat ibadahnya tak keluar kecuali pokoknya etikaf awak etikaf 10 hari aja langi wangi dia berumah banyak tak berkojongnya subhanallah tentu di tingkat nyabang nyapu 500 tahun beramal berarti minim dosa di akhirat Allah katakan kepada malaikat masukkan masukkan dia ke surga dengan rahmat dia coba untuk kalau dengan rahmat sama saja dengan yang lain pak rahmat pun masuk juga dengan rahmat saya juga dengan rahmat pak rahmat 60 tahun umur umur 55 misalkan 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 umur 55 baru kenal masjid tapi tidak apa-apa belum terlambat belum terlambat sehari pun menjelang mati antum taubat Allah terima insyaAllah ta'ala ma'asyul kiram dirahmati Allah 500 tahun lalu kata Allah dia bilang la ya rabbi dengan amalku apa kata Allah birahmati dengan rahmatku sampai 3 kali dia maksa akhirnya suruh timbang amalan 500 tahun timbang dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya sehingga dia bisa beramal itu ditimbanglah yang pertama ditimbang adalah penglihatannya akhirnya tinggal sekenik amalan 50 tahun dulu lagi hampir habis dengan nikmat penglihatan hampir habis pahala 500 tahun Allah tuh kira-kira gimana kalau antus sudah nengok gitu hah terasa ngaku ngakulah ya Allah birahmati kalau tidak tidak akan dapat maksud sebut baru nikmat sudah habis belum lagi telinga belum lagi sehat jadi kalau muslim makanya syukur itu adalah nikmat makanya Suleiman bergeliman dengan nikmat Allah SWT demikian juga semua orang yang mendapatkan nikmat bila selalu Allah beri nikmat syukur dia bergeliman dengan nikmat karena syukur itu melahirkan nikmat-nikmat yang baru lagi beda dengan yang kedua siapa tadi yang juga diberikan nikmat yang tak diberikan pada orang lain yaitu karun karun kenal siapa orang paling kaya di dunia hari ini Bezos ada suka berarti ada kalah juga kekayaannya tidak pernah orang bertemu harta dalam perut bumi di Pangtinang itu harta Bezos tidak aduk tapi kalau bertemu harta di Brazil perlu temuan harta orang bilang harta karun sampai Argentina di Amazon sampai orang bayangkan disebut harta harta karun sampai ke Cina pun harta karun lima sebuah suarta karun cuman galim hartanya bersepah dimana cuman bedanya dia itu sombong tidak dapat nikmat syukur akhirnya kufur akhirnya terkubur ketika dapat nikmat apa dia bilang tahu gak kamu karena bodoh saya pinter kamu karena gak pandai manajemen saya ahli manajemen kamu gak pandai bisnis saya pandai bisnis saya dapatkan keahlin saya lupa dia pada pangban berita pada Allah subhanahu ta'ala ya tadi sudah dikatakan dalam ayat-ayat yang dibacakan oleh imam tadi ya ya anfiku mimma razaqanakum infa'kan apa yang kami beri rezeki kepadamu ketika bicara tentang orang yang takut punya anak sampai mereka membunuh anaknya hidup-hidup gara-gara takut rezeki dalam ayat lain memang kalian beri rezeki jadi kaum muslim dan muslim di rahmat Allah ketika kita diberikan ni'mat beribadah kepada Allah merasakan lezatnya beribadah kepada Allah sesungguh itu adalah ni'mat dan ni'mat ini lahir dari iman yang manis dalam jiwa kita karena kita dengan iman itu berindu bertemu dengan Rabb kita dan masanya di bulan Ramadan ini masa-masa Allah bukakan kesempatan seluas-luasnya ibarat kita masuk pasar raya yang datang sekali setahun semua barang ya semua barang murah meriah kalau dijual nanti laku 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 keras untungnya besar-besar dan barangnya tersedia semuanya maka di bulan Ramadan ini yang nak nikmat solat ada solat yang nak puasa ada puasa yang nak memberi dapat pahala orang puasa banyak ada kesempatan tidak bisa kita mendapat pahala puasa dua kali lipat dalam sekali sehari antar perbukaan untuk satu orang sehari berarti kita seperti puasa dua kali dalam sebulan bagaimana dengan mereka yang membukakan orang sebanyak seribu lima ratus orang Allah ada seorang ibu-ibu di Riyad Arab Saudi dia awalnya orang kaya kaya dan banyak uangnya dia punya villa di samping vilanya ada tanah lapang miliknya dia mendengar orang mendengar orang akan membuat perumahan di situ kalau dirihat satu hektar berapa kira-kiranya kalau dipokannya sehektar berapa tanah se kilo eh se kilo se meter se juta kalau se 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 juta kali 10 ibu 10 ibu juta ini kami tidak tidak membuat miliar jadi tidak bisa membuat miliar sama dalam dulu para ulamak dulu kan imam ahmad menghapal seribu ribu hadis tidak ada sejuta itu tidak ada sejuta itu tidak jadi seribu ribu hadis kalau punya seibu ibu hadis seibu ibu dinar seibu ibu dinar seibu seibu dinar 2 juta setonga seibu seibu ibu dinar sejuta kali 2 juta setonga ha alam pada metong sama aja dia seibu alam punya pada miliar sama jadi 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 kalau muslim berarti 25 juta juta berapa triliun pandangnya berdawak macam jadi yang kayu jadi berapa tadi tidak tidak ilang lahan ibu dini mendengar orang buat perumahan dia jual lahan itu uangnya semuanya untuk membukakan orang membuat perbukaan orang sampai habis habis artinya adanya punya villa akhirnya tinggalnya di sebuah rukuh ambil salah satu tempatnya untuk semuanya diimfakan tapi ditanya apa dia bintu diimfak dan rindu bertemu dengan Allah dengan amalan ini itu awak susah ini lewat itu biasanya banyak menurut kita dia menderita tapi hatinya berbunga bunga siapa yang rindu bertemu dengan Rab semuanya itu ringan baginya anda beramal salih lihat kau muslimin sahib al-rumi atau khabab al-rumi ketika mau hijrah dia buat hartanya dihalangi orang-orang kuris kamu tak boleh hijrah saya nak bertemu nabi tak boleh dia bilang saya kalian tahu kalau memanah tak pernah tak kena ini kertanya jangan halangi saya pergi tapi kalau kalian mau harta saya ambil semuanya kalau mau harta ambil semuanya yang penting saya bisa bergabung dengan nabi s.a.w. apa sebab nabi itu beli berharga baginya daripada harta nabi itu lebih berharga bagi harta kalau kita bilang besok kan masih ada waktu enggak saya ingin bertemu dengan nabi s.a.w. itu kerinduannya kepada sayyiduna muhammad s.a.w. bagaimana dengan kerinduan orang kepada Allah s.w.t ma'asyur kiram minir mati Allah nah ramadhan ini akan terasa ringan dengan segala amalan yang mengiringinya terasa ringan orang masya Allah s.w.t kalau kita lihat kita terpaksa angkat tangan dengan orang kalau kita solat di setengah halaman serakaan mungkin terasa berat tapi ada orang yang berat setengah halaman itu berat baginya yang ringan satu jus satu rakaan itu ringan baginya kalau setengah halaman berat tapi kalau satu jus ringan baginya awak Allah bisa kalau coba ngalah belum dicoba sudah angkat angkat tangan coba dulu Imam tidak ada kan tidak ada Imam Imam adanya cuman kalau dibuat sama Imam makmum tidak ada bukan Imam tidak ada Imam banyak Imam banyak Ustaz Suhardin ada Ustaz Sayyid Sayyid apa Sayyid Mariyah Mariyah Al-As Al-Apa Al-Ma'ali Al-Apa Al-Harahab 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 Bukan Imam tidak ada Makmum yang tidak ada tapi Alhamdulillah sekarang dengan kondisi hari ini sudah banyak kemajuan kalau dulu banyak juga kemajuan ke depan sekarang Alhamdulillah saya lihat masih bertahan ya tadi kalau tidak salah 7 sub ada sampai akhir tarawih sampai akhir witir ini bagus ini Alhamdulillah ya bang kau dulu kan tak maju tau tiap malam tambah maju kalau sekarang Alhamdulillah ada kemajuan itu akibat apa kita sudah mulai merindukan dengan benar-benar rindu kepada Allah dan itu nikmat itu nikmat harus kesyukuri nah bila kita syukuri nikmat ini maka Ramadhan ini semakin nikmat semakin sedikit lagi semakin nikmat kenapa karena yang menentukan itu adalah nanti hari-hari akhirnya apalagi di malam terakhir malam-malam akhir itu ada ada malam yang dicari-cari oleh setiap yang ingin bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan membawa bekal yang mengembirakan yaitu Layla Laylatul Qadr jadi kalau yang biasa bermain coba bayangkan sedang bermain yang bermain yang aduh hadiahnya dan hadiahnya besar cerita hanya para pemain dunia itu ketika mereka sedang main menikmati itu enggak menikmati tawak-tawak tapi menikmati bahkan kalau diberi kartu kuning apalagi kartu merah mereka marah kenapa marah karena harus keluar lapangan berarti dia enggak rela meninggalkan lapangan bahkan pelatihnya sendiri kalau suruh dia keluar dia merasa merasa enggak senang kalau bisa dari awal sampai akhir harus main walaupun enggak gol-gol tapi dia menyenang apalagi kita ke muslim apalagi kita yang hadiahnya hadiahnya tak bisa diperkirakan oleh kita orang dengan gaji 7 miliar sepekan kan kan ada 7 miliar gaji sepekan kecil itu dibanding dengan gaji kita gaji kita lebih besar semalam triliunan pahala yang kita dapatkan yang gaji mereka itu enggak berguna di akhirat tapi gaji kita berguna di dunia maka jangan kalah semangat kita karena memang kita membutuhkan itu dan biasanya kebutuhan itu membuat kita semakin berharap berharap itu membuat kita semakin akrab dan dekat dan apalagi yang diharap itu tak pernah memphp kita ada php apa namanya pemberi harapan 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 Allah itu dari Allah itu pasti janjinya pasti maka di bulan ini atau di hari-hari yang tersisa ini jangan lupa empat hal yang pasti Allah jawab langsung ya silahkan dicatat enggak apa-apa satu jangan lupa zikir karena zikir itu pazkuru ni azkurku berzikirlah kalian kepada aku ingat kepada aku aku akan ingatkan Allah balas kalau kita sebut Allah dalam diri kita Allah sebut kita dalam dirinya bila kita sebut Allah di depan halayak Allah sampaikan pula nama kita di depan halayak di langit subhanallah padahal mana yang lebih baik masyarakat bawah atau masyarakat atas mana yang baik kelas bawah kelas atas kelas atas coba dikenal kita di langit gara-gara kita memuji Allah s.w.t di depan orang ramai Allahu Akbar yang kedua jangan lupa bersyukur kalau kalian syukuri apa yang sudah kalian lakukan ini tidak ada bangga tidak ada ujub kita semuanya nikmat dari Allah s.w.t Allah pasti tambah apa lagi ha Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t ulang kembali lalit kena zikir syukur sudah itu doa Allah berjanji Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t untuk kita yang lebih baik di akhirat sana mungkin keempat semuanya Allah berikan di dunia dikabulkan pahala disimpan dan ditolak balah dari apa ini semuanya diberikan Allah s.w.t dan walai s.w.t jadi jangan lupa berdoa apalagi doa doa orang puasa itu makbul ya jangan lupa doakan saya juga ya tetap istiqamah dan mau pula bersyukur jangan bilang gara-gara hebat ini musibah besar kita ketika kita merasa kita lebih hebat ya ketika kita mengatakan hasil ini hasil kita demi Allah Allah s.w.t yang berikan taufik semuanya semua kembali kepadanya untuk menguji kita bersyukur atau pufur yang keempat jangan lupa istighfar dan bertobat karena istighfar dan taufat itu alat energi kita orang kalau dibebani dengan dosa-dosa tak bertobat dosa itu jadi beban baginya beban membuat dia merasa asing di rumah Allah merasa asing bermunajat kepada Allah merasa asing dekat-dekat dengan Allah tapi kalau itu sudah kita hilangkan lahir kekuatan makanya Allah katakan orang yang sudah diberikan itu semangatnya luar biasa lihat para sahabat baru masuk Islam datang panggilan jihad langsung pergi baru menikah malam pertama datang panggilan jihad tak ngajukan cuti iya awak kalau ngalam pertama tiba panggilan jihad tak habis sangat cuti gitu tak ada cuti bagi mereka karena saya mencium bau surga di balik guna Allah Allah ini semua nikmat Allah yang Allah berikan pada kita mudah-mudahan Ramadhan yang berlalu terasa ringan tak terasa bagi kita bebannya mudah-mudahan itu tanda kita menikmati oleh itu mari kita syukuri bersama dan apapun amalan yang kita berikan kita minta Allah saja yang simpan dan tidak kita jadikan mainan Wallahu ta'ala alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wasubhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astabrak wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infaq yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabarakatuh wa ta'ala semua kita boleh klaim sekarang kamu cinta Nabi cinta Ustaz cinta Nabi cinta Ustaz termasuk saya cinta Nabi cinta siapa tahunya besok di akhirat maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wassalam amalur rajuli biyadih penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat telah tinggalkan perbuatan itu selamat menikmati